Lakukan patroli jalan kaki, rekayasa lantas jalur keluar masuk tempat wisata, mendorong pembelian tiket secara online, pengaturan parkir, dan siagakan tangga bencana. Di samping keramanan yang timbul akibat peningkatan mobilitas masyarakat, stabilitas harga dan keterjayaan Bapok Ting harus tetap terjaga. Tingkatkan koordinasi antara Satgas Pangan dengan stakeholder terkait sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga Bapok Ting selama perayaan Hari Raya Idulwiti 1444 Hijriah. Sebagai wujud nyata, Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga, dan juga Pemerintah Daerah serta TNI Polri telah menyelenggarakan program bantuan kemanusiaan untuk negeri ke seluruh Indonesia, khususnya kepada masyarakat kurang mampu di selam area serta daerah yang mengalami kenaikan harga maupun kekurangan stok Bapok Ting. Berbagai langkah dalam Operasi Ketupat 2023 diharapkan mampu berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!